Hai teman-teman pecinta bola, selamat datang di channel pecinta bola. Nah, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini atau berita bola hari ini silahkan klik subscribe dan loncengnya ya. Nah, jika sudah klik loncengnya dan subscribe, mari kita ke inti videonya. Berita bola hari ini, harga striker Atlanta Rasmus Hojelun turun. Yang mana, ini merupakan kabar baik untuk klub Manchester United karena klub julukan Red Devils itu ingin membajak jasa sang striker berkebangsaan Denmark tersebut. Seperti kalian semua tahu, Man United memang sangat membutuhkan striker baru setelah mengembalikan Walt Wegos ke Bunli, dan kalian para fans MU juga pasti tidak ingin Anthony Martial jadi pilihan utama. Karena pemain yang sering dijuluki Mas Rizal itu sering mengalami cedera, dan benar-benar tidak dapat diandalkan untuk menjadi striker Man United. Nah, mari kembali ke topik utama, berapa sih harga Hojelun setelah diturunkan? Nah, ayo kita bahas, menurut dilansir dari Tuto Atlanta harga Hojelun sekarang di angka 60 juta euro. Harga ini jelas lebih murah dari sebelumnya, karena sebelumnya striker Atlanta itu dihargai di angka 80 juta euro. Nah, gimana menurut kalian nih para fansmen United angkut gak nih striker muda? Kasih jawaban di bawah ya, kalau menurut pendapat saya MU harus mendapatkan Hojelun. Meskipun pemain ini belum cukup terbukti, tapi saya rasa pemain berkebangsaan Denmark itu sangat berbakat, dan masih muda, dan jelas dia masih bisa berkembang apalagi jika dia bekerja di bawah asuhan Eric Ten Hag merupakan pelatih yang cukup bagus mendidik pemain muda. Nah, di sisi lain Hojelun memang sangat ingin berkerja di bawah Eric Ten Hag, dan Ten Hag sangat menginginkan jasa striker Atlanta itu. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini sampai jumpa guys.